Al-Fatihah Buya, saya lagi sakit, dan saya berpikir umur saya kayaknya tidak lama lagi. Saya sangat takut dengan neraka, Buya. Yang saya ingin tanyakan di sisa umur ini, saya harus sedekah kemana, Buya? Saya ingin harta saya bisa menyelamatkan saya di akhirat kelak. Satu lagi, Buya, harta saya kan saya bagi dua, setengah buat saya, dan setengah buat istri saya. Bolehkah saya berwasiat begini, Buya? Harta yang setengah, yang bagian saya, kalau saya keburu meninggal, tolong sedekahkan semuanya ke masjid, pondok, saudara, fakir miskin, dan lain-lain. Dan apakah amalnya akan sampai ke saya, Buya? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun Anda, jika ingin berbuat baik, maka lakukanlah dengan diri Anda, dan dengan tangan Anda, dengan usaha Anda. Dan secepat mungkin. Karena berganti hari, bisa berganti syetannya. Kalau ingin berbuat baik, jangan tunda esok hari. Kalau kita tunda esok hari, malam sudah syetan yang merumunin kita dan berbisik, sehingga bisa saja merubah. Dan alangkah banyaknya orang sudah berubah, semula niat yang baik. Kemudian, lebih baik bersedekah atau berbuat baik adalah dengan Anda. Jangan biasa, kalau berwasiat ini merepotkan. Merepotkan orang yang diwasiati. Seorang bapak, enggak bersedekah. Sedekah ini nanti, nak, kalau saya mati, tanah di samping toko itu nanti saya wakafkan, nak ya. Nanti kalau saya mati, nonton, wakafkan atau berikan ke pondok atau masjid ke siapa. Niatnya baik dengan wasiat. Tapi, setelah meninggal dunia, anaknya mikir, harga tanahnya 5 miliar. Bikin sakit, anak itu ngasih 5 miliar. Ah, orang sertifatnya masih aman kah? Wari saja, akhirnya alangkah banyaknya wasiat orang tua tidak dilaksanakan dalam urusan harta ini. Maka Anda sebagai orang tua, kalau ingin berbuat baik, dengan diri Anda jangan ngandalin anak Anda. Jangan bebani anak Anda. Kalau anak Anda ingin berbuat baik, Alhamdulillah nanti. Tapi jangan bebani, nak, kalau saya mati, nanti saya wasiat. Oh, belum tentu dilaksanakan, malah dosa anak Anda. Na'udzubillah, anak Anda tambah dosa. Maka ini bagi yang bertanya adalah, berbuat baik sekarang, jangan nunggu mati. Bahkan niati, semoga dengan sedekah saya ini saya sembuh. Bukankah Nabi mengajakkan, Obatilah penyakitmu dengan sedekah, jangan nunggu mati. Bahkan harapan kami, orang Anda baik begitu panjang umur. Maka sedekahlah, sedekah segera, jangan nunggu mati. Kalau nunggu mati, nanti apa? Anda meninggal dunia, Anda wasiat. Tidak semua wasiat boleh diterapkan. Anggap saja, harta Anda misalnya 1 miliar. 500 sudah Anda berikan kepada istri, milik istri. 500 bagi Anda. Setelah Anda meninggal dunia, Anda wasiatkan 500 semuanya untuk diberikan, enggak sah. Enggak semuanya sah. Hanya sepertiga saja yang sah. Kalau kepada keluarga, enggak ada yang sah. Kalau Anda wasiat bukan untuk ahli waris, sepertiga yang langsung diberikan. Sepertiganya ditanyakan, istrinya mau atau enggak? Dan istri punya jatah waris juga, istri Anda. Seperti itu. Istri Anda punya jatah waris. Cuman waris adalah setelah wasiat. Wasiat dipernui oke. Kecuali istri juga mengatakan, okelah, semua wasiat suami akan saya laksanakan. Maka 500 juta akan masuk ke masjid atau moda pesantren. Bisa saja begitu. Maka langkah baiknya Anda. Langsung saja Anda berbuat baik saat ini. Kalau Anda betul penyakitnya yang Masya Allah, segera kirim Anda. Ada pesan fila indah di surga nanti. Anda berikan. Berapa uang Anda? Bilang sama istri. Istriku kalau suatu cukup dengan ini, Insya Allah. Iya bang. Semoga saya panjang umur. Saya akan sedekahkan semuanya. Ini bagian ini saya. Baikinmu sudah ada kan? Baikinmu. Setelah Anda berikan kepada pondok, misalnya di Cianjur ada pondok. Setelah itu Anda sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, sehat lagi nih gara-gara. Sudah tak kasih. Ya, cari duit lagi. Setelah itu semoga risiknya semakin banyak. Jangan mikir sehat. Ya Allah, kalau sehat lagi gimana nanti? Oh mau sakit lagi kan? Kalau sehat alhamdulillah. Kalau meninggal, oh sudah punya fila indah di surga. Begitu. Jadi jangan pakai wasiat. Biarpun wasiat adalah dianjurkan. Wasiat dianjurkan. Tapi, kalau tidak pernah berbaik hanya wasiat saja, membani yang hidup nanti. Jadi imbuan kami adalah, Anda yang sakit, obatilah apalagi Anda sudah niat berubat baik, istri sudah dikasih, maka sekarang sedekahlah Anda dan niatkan semoga dengan sedekah ini Allah memberikan disembuhan. Seperti yang disabdakan, Nabi, kalau tidak sembuh, Anda sudah punya kemuliaan. Dianjur-dianjur ada program Pondok Pesantren, ada pembangunan masjid, ada pondok kita. Dianjur juga. Di mana sebanyak. Anda bisa memberikan, itu harus ke Al-Bajah. Di mana saja boleh. Kebetulan kami yang ngomong, jangan harus gila. Karena dia menyebut cianjur. Ya, cianjur tadi. Di cianjur ada program dakwah kita. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda. Semakin banyak rezekinya, banyak sedekahnya. Panjang umur, InsyaAllah. Allah ala abis ala. Terima kasih. Terima kasih.